Baiklah kita mulai kuliah kita begini. Kita masuk input-output. Nanti kita buka di buku siang, kita teori dulu. Nah input-output itu diperkenalkan oleh Prof. Leon Tiff tahun 1951, beliau adalah salah seorang penerima Nobel di bidang ekonomi. Jadi teknik ini digunakan untuk menelaah hubungan antar industri dalam rangka untuk memahami saling ketergantungan dan kompleksitas ekonomi. Serta kondisi untuk mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan perlindungan. Jadi kita bisa menggunakan input-output ini melihat kondisi kita, bagaimana kita mau mengembangkan industri dan sebagainya. teknik ini dikenal juga sebagai analisis industri. Input adalah sesuatu yang dibeli untuk perusahaan, sedangkan output adalah sesuatu yang dijual oleh perusahaan. Jadi bisa saja satu perusahaan menghasilkan output, output itu akan menjadi input bagi perusahaan lain. Yang disebut dengan ukuran darah. Input itu diperoleh, tetapi output itu diproduksi. Input merupakan pengeluaran perusahaan dan output merupakan penerimaan. Jadi kalau dia membeli input, berarti uangnya keluar. Jumlah nilai uang dari input merupakan biaya total suatu perusahaan, dan jumlah nilai uang dari output merupakan penerimaan. Jadi di sini ada revenue, ada cost. Sebagian besar kegiatan ekonomi memproduksi barang-barang antara, input antara, intermediate input. Untuk digunakan lebih lanjut dalam proses produksi barang lainnya. Sebagai barang keluaran produksi lainnya. Contoh, petani menghasilkan padi. Padi ini bisa menjadi input bagi perusahaan penggilingan padi. Lalu perusahaan penggilingan padi menghasilkan beras. Beras ini bisa menjadi barang akhir. Kalau kita beli, kita makan di rumah kita sebagai makanan pokok. Bisa juga dia menjadi input bagi perusahaan lain, yaitu produsen yang menghasilkan tepung. Pada hakikatnya, analisis input output mengandung arti bahwa dalam ekilibrium, jumlah nilai uang antar industri dan jumlah nilai uang output antar industri. Jadi dia kesimbangan uangnya, uang masuk dan uang keluar. Struktur perekonomian tersusun dari berbagai sektor. Tapi di dalam perumpamaan kita ini, kita misalkan cuma tiga sektor. Karena itu ada penyederhanaan. Impul satu sektor akan diristribusikan dan dijual kepada sektor lainnya. Untuk mempengaruhi permintaan akhir. Yang berasal dari mana? Rumah tangga, pemerintah, investasi, maupun dari luar negeri. Impul satu sektor dengan cara membeli bahan baku dari sektor lainnya. Bisa dari rumah tangga, misalnya tenaga kerja, tanah. Ini menjual rumah tangga dan pelanggan. Pemerintah bisa juga membeli barang dari perusahaan, dari rumah tangga. Dan pemerintah menerima pajak retribusi dari rumah tangga dan dari perusahaan. Ini ada penyusutan. Kalau nilai bangunan pasti ada penyusutan. Tanah bisa meningkat nilainya tapi bangunannya penyusutan. Ada surplus usaha serta impor. Kalau surplus usaha berarti usahanya menerima manfaat yang besar. Hubungan antara input dan output adalah linear. Ini asumsinya. Asumsinya linear. Kalau non-linear maka input dan output ini tidak bisa kita gunakan. Analisis model dilakukan pada kurun waktu tertentu. Di mana akan selalu didapat identitas bahwa total input sama dengan total output. Ini identitinya menyatakan bahwa input sama dengan output. Satu sektor dianggap terdiri dari satu atau beberapa perusahaan. Dengan ketentuan utama bahwa output yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut diproduksi oleh satu tingkat teknologi yang sama. Seperti tadi, menghasilkan padi. Saya kepertanyaan menghasilkan padi. Padi ini akan menghasilkan beras. Beras nanti akan menjadi tepung. Tepung kan bisa lagi. Dia bisa menjadi kuih dan sebagainya. Apa ciri-cirinya? Pusat perhatian analisis input dan output pada perekonomian dalam keadaan equilibrium. Dan kita mengasumsikan ekonomi dalam keadaan equilibrium. Unsur ini tidak dijumpai di dalam analisis equilibrium parsial. Bukan parsial ini karena dia gabungan dari beberapa sektor. Analisis ini tidak memutuskan dirinya dalam analisis permintaan, tetapi pada masalah teknis produksi. Analisis ini didasarkan pada penelitian empiris. Ini kita bisa lihat misalnya tabel input dan output. Indonesia misalnya. Bapak bisa cari di PPS. Ini ada tabel input dan output. Ini lumayan. Ini 2016. Untuk Indonesia ada 2016. Bisa diunduh ini. Ini bisa kita gunakan untuk membuat tesis. Tabel input dan output. Tambah internetnya. 429 halaman. Silahkan dibaca. Kalau mengetik tabel ini lumayan. Bisa. Lahir anak tiga orang belum selesai kita ketik. Ini tabel input dan output Indonesia. Kita lihat sini. Ini alaman. Ini pendahuluan. Sektor. Silahkan baca. Berapa barang. Tabel input dan output Indonesia itu. 71, 75, 80, 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010. Ini 2016. Yang terbaru. Ini tabel input dan output Indonesia. Banyak barang ini. Banyak barang ini. Kita langsung ke. Kita cari yang 44 ya. 44 ya. Okay. Baik. Berapa ini. Berapa ini. Biasa di akhir. Ini ya. Data. Ini berapa ini. 182. 182 lumayan tu kalau mengetik 182 barang banyak sekali tabel jadi ada berbagai barang semua sektor jambu, meti, cengke, kakao dan sebagainya banyak sekali ini koefisiennya tabel impun-pun kalau di dalam prakteknya ini dia nanti bisa di download sendiri di BPS orang BPS pasti tahu jadi dia analisisnya penelitian empiris jadi orang BPS sudah buat jangan tak dipakai rugi kita hal untuk buat tabel input-output itu dan dah ada setiap tahun jangan nanti saya mau buat tesis tabel input-output yang terbaru yang itu yang terbaru 2016 jangan minta seperti PDRB 2020 tidak ada usah kita dapat tabel itu asumsinya apa? keseluruhan perekonomian dibagi ke dalam dua sektor ada sektor antara antara industri ada sektor permintaan lahir ini asumsinya jadi ada sektor antara antara industri ada sektor permintaan lahir output total tiap sektor sektor antara industri pada umumnya dapat dipergunakan sebagai input oleh sektor antara industri lain seperti tadi ya misalnya minyak minyak dihasilkan minyak bisa digunakan oleh industri pengolahan petrokimia dan sebagainya masing-masing industri hanya memproduksi satu produksi homogen asumsinya tapi kenyataannya enggak ya ingatnya penyederhanaan harga permintaan konsumen dan persediaan faktor adalah tertentu perbandingan antar hasil dan skala bersifat konstan jadi kita mengasumsikan bahwa bersifat konstan dalam produksi tidak terdapat ekonomi dan disekonomi eksternal kita asumsinya bahwa perekonomian kita itu tidak menerima manfaat baik langsung atau tidak langsung di luar sistemnya kombinasi input diterapkan dalam proporsi yang ditetapkan secara ketat nah ini tadi ada inputnya misalnya ya kalau kita lihat tadi di gambar itu di tabel itu output satu barang menjadi input barang lainnya proporsi input terhadap output stansi satu-stansi ini asumsinya kita lihat dari sini ini kan di ini saya kasih besar aja misalnya ini di atasnya ini ada ini kita yang jangan terlalu inilah kita ke atas 151 ini sudah A ini puluhan ini kalau bisa 100 balik kita lihat yang tidak terlalu jauh ini ya masih seratusan banyak yang kosong itu ini kita berapa padi ya ini padi misalnya ini padi padi ya padi gunakan oleh kelapa mungkin lah ya ternak dan hasil ternak yang ada dari sektor dari padi ini dipakai oleh ternak dan sektor ternak dan sebagainya jadi dia bisa merupakan input bagi industri lain jadi dia dia kalau ada 185 berarti dia materinya 185 x 185 mau tulis manual mabuk jadi pasti pakai software tidak ada substitusi diantara berbagai bahan dan tidak ada kemajuan teknologi ini asumsinya padahal ada substitusi itu pasti ada walaupun tidak sempurna kos koefisien input produksi tetap dianggap analisis input output terdiri dari dua bagian yaitu penyusunan input output dan penggunaan model input output sutur input output tujuan utama dari analisis input output adalah menghasilkan gambaran aliran antar industri industri untuk menghasilkan keluaran jadi ada yang menghasilkan seperti tadi padi digunakan oleh industri ternak bagi suatu sektor tertentu atau menjelaskan besaran aliran antar industri dalam hubungannya dengan tingkat produksi dalam setiap sektor nah kalau kita lihat padi itu adalah subsektor tanaman pangan ternak itu adalah subsektor peternakan padahal dia masih dalam sektor yang sama yaitu sektor pertanian analisis dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu biasanya tahunan analisis yang diperoleh adalah gambaran yang statis dia tidak dinamis statis ada tiga macam klasifikasi hubungan input output yang pertama hubungan langsung adalah pengaruh yang secara langsung dirasakan oleh sektor yang menggunakan input dari output yang bersangkutan seperti tadi sektor pertanian itu digunakan oleh sektor industri itu langsung tapi perubahan di sektor industri atau sektor jasa yang tidak langsung dengan industri tentu saja akan berpengaruh terhadap sektor pertanian ini kalau industri contoh ya industri konveksi menaikkan produksinya menjadi dua kali lipat maka permintaan terhadap benang tekstil dan kancing juga naik lebih kurang dua kali lipat karena kita asumsikan kofisiennya di konstan menaikkan industri tekstil pasti akan berpengaruh terhadap industri lainnya seperti apa pengangkutan jadi ada keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung hubungan sampingan adalah pengaruh tidak langsung yang lebih panjang dari jangkauan dari pengaruh langsung tersebut jadi tidak mungkin satu sektor naik tidak berpengaruh terhadap sektor lainnya peningkatan produksi sektor industri tertentu akan meningkatkan pendapatan buruh industri atau peningkatan jumlah buruh pada industri tersebut nah kalau jumlah buruh meningkat maka demand atau permintaan dari rumah tangan naik pasti itu untuk mendapatkan model input output dibutuhkan apa transaksi barang dan jasa antar produsen dan supplier pada produk tertentu yang diamati nah ini yang tadi inilah koefisien ini ini yang kita pakai ini yang kita pakai dalam tabel input output tadi banyak ini sebaiknya kalau mau ada yang pakai tabel input output hubungi saja BPS BPS itu menyediakan apa jasa data bayar kita karena ada PNBP PNBP ada peraturan kepala BPS itu resmi untuk negara silakan oh mau buat sendiri oh sampai meninggal tidak selesai jangan selesai itu oh meninggal mana itu sudah parti dia pak sudah selesai tidak jadi jangan pergi hitung-hitung sendiri sudah ada dihitung orang pak ini tahun lama ya nak apa-apa bisa kok doktor selesai dengan input output tidak masalah ya jadi orang BPS ini anggu-anggu saja dia sudah ada nak mau dia pakai tidak tahu pun dia apa ini apa ini ya jadi saya sering ngejek orang BPS itu pak kalian carilah data orang doktor terus ya jadi kalau mau data yang murah itu BPS pak jangan Bapak pergi cari sendiri ya misalnya susenas susenas itu bercananya tiga kali setahun dua kali saja sudah bagus kalau ada lima ribu sampel setahun sudah sepuluh ribu sampel kalau kita buat sudah sangat bagus jangan usah pusing yang penting master kenapa pusing ha mau gagah oh tidak perlu gagah jadi ini ya perlu selesai BPS Pak Bapak pernah sudah bayar biasiswa selesai jangan fikir biar canggih apa canggih canggih nak selesai itu apa kebutuhan keseluruhan menunjukkan input yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk seperti tadi ya peternakan dia tidak hanya membutuhkan padi dia membutuhkan input lain tak mungkin lah ternak makan padi saja ubat-ubatan bagaimana dan sebagainya penetasan perlu mesin mesin penetas dan sebagainya tabel input output adalah suatu sistem informasi statistik yang disusun dalam bentuk matriks yang menggambarkan transaksi barang dan jasa antar sektor-sektor ekologi yang sudah ada ini datanya aspek yang ingin ditonjolkan oleh tabel input output adalah setiap sektor mempunyai keterkaitan atau ketergantungan dengan sektor lain nah tidak bisa tapi saya bilang pak kenapa naik dolar kangkung naik kan beli kangkung tidak pakai dolar lah iya tapi yang jual kangkung itu dia beli beras akibat dolar naik harga beras naik nah orang jual kangkung kan tidak mungkin mati dia perlu menyesuaikan harga kangkungnya kalau tadi 5 ribu sekarang bisa menjadi 6 ribu jadi jangan bilang tidak ada pengaruh langsung pak dolar pasir orang ambil pasir pak kenapa naik pasir kan ini kan dolarnya tidak ada urusan sama pasir pasir diambil di sungai cuma bayar retribusi kepada pemerintah saja ya tapi yang yang jual pasir dia bayar minyak sudah naik BBM naik biasanya kalau BBM naik pasti salah satunya disebabkan oleh kursi jadi satu sektor berpengaruh kepada sektor lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memberikan gambaran tabel input output diberikan satu ilustrasi tabel dengan menyederhanakan suatu sistem perekonomian menjadi tiga sektor nah ini disederhanakan kalau mau susah itu yang tadi kalau mau susah itu 185 x 185 mau hitung manual oh jangan jangan ya no need to do so ya 185 x 185 berapa partisi harus kita pecah-pecah itu makanya kalau kita hitung pun BBM bingung ya Bapak mau hitung manual ya udah lah berhenti aja jadi manusia ya kita harus hitung pakai software ya pada garis horizontal atau baris isian-isian angka memperlihatkan bagaimana output suatu sektor dialokasikan sebagian untuk mengenuhi permintaan antara dan sebagian lagi untuk mengenuhi permintaan akhir jadi dia baris itu dua dia ya intermediate demand sama final demand ya ini ya tabel input-output ya sektor satu sektor dua sektor tiga ada permintaan antara sini ada permintaan akhir final demand jumlah input primer ini adalah penyumlahan jumlah output ini dia sama dia input sama dengan output permintaan antara adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang digunakan untuk proses lebih lanjut pada sektor industri yang lain permintaan akhir merupakan permintaan untuk konsumsi akhir yang terdiri dari konsumsi rumah tangga pemerintah pembentukan modal tetap dalam negeri dan untuk ekspor isian angka menurut garis vertikal atau kolom menunjukkan pemakaian input antara jadi kalau tadi yang baris itu adalah permintaan antara dengan permintaan akhir kalau dia kolom atau yang garis vertikal menunjukkan pemakaian input antara input primer dalam istilah yang berpopuler disebut sebagai nilai tambah ini yang sering didengungkan ini nilai tambah ya nah nilai tambah itu sekarang kan sudah ketat ya kalau dulu kita masih bisa mengekspor minyak dan gas langsung sekarang kan sudah mulai dibatasi ekspor rotan dulu masih bisa ekspor kayu lok dulu boleh sekarang gak boleh lagi kayu lok gak boleh lagi jadi harus jadi apa jadi paling tidak molding lah jadi sudah siap untuk dirakit di luar negeri gak boleh lagi jual kayu lok kenapa karena nilai tambahnya terjadi di tempat lain di negara lain kalau di tempat kita misalnya ya pabrik kayu tadi kalau kita dirikan pabrik kayu maka ada orang bekerja di pabrik kayu kalau dia bekerja di pabrik kayu berarti dia gak menganggur pendapatan ada kalau pendapatan ada kemungkinan dia miskin kecil orang kerja mana pula miskin ya inilah apa namanya kekaitan antar sektor jadi nilai tambah inilah yang selalu didengungkan ini harus ditingkatkan setiap angka dalam sistem matrik tersebut mempunyai pengertian ganda misalnya kuadra pertama transaksi antara atau permintaan antara dan input antara setiap angka dilihat secara horizontal merupakan alokasi output suatu sektor kepada sektor lainnya dan pada waktu yang bersamaan dilihat secara vertikal merupakan input dari suatu sektor yang diperoleh dari sektor lainnya nah seperti tadi kita lihat tadi ada padi menjadi bahan baku untuk ternak ke kanan kalau ke bawah berarti sektor padi membutuhkan apa tentu saja membutuhkan input apa inputnya bisa juga bibit pesticida orang tenaga kerja dan lain-lainnya manfaat tabel input output menyediakan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang struktur penggunaan barang dan jasa di masing-masing sektor serta pola distribusi produksi yang dihasilkan seperti tadi kita lihat lengkapnya kalau mau lengkap lagi harusnya lebih besar lagi tabelnya tapi ini sudah rinci kalau kita lihat dari barang-barang coba kita dari padi jagung ubi jalar ubi kayu umbi-umbi lainnya kacang tanah kedelai kacang-kacangan lainnya tidak tahu lagi mau kacang apa kacang-kacang lainnya padi-padian dan bahan makanan lainnya sayur-sayuran tanaman hias tebu tembakau tanaman serat hasil perkebunan dan seterusnya ini sudah termasuk rinci kalau kita lihat ada kelapa sawit ada kelapa dalam kopi teh kakao cengkeh ternak dan hasil hasilnya kecuali susu segar berarti susu segar dia berdiri sendiri ini dia susu segar bungas dan hasil lainnya hasil pemeliharaan hewan lainnya jasa pertanian kehutanan dan perikanan kayu hasil kayu hutan akan udang dan sebagainya jadi banyak karena sudah lengkang 185 jenis barang luar biasa banyaknya sudah boleh itu sudah sangat banyaknya ini pun sebagai dasar perencanaan dan analisis makro terutama yang berkaitan dengan produksi konsumsi pembentukan modal tetap domestik ekspor dan impor jadi kita bisa tahu apa yang mau kita dorong supaya ekonomi kita naik kalau kita lihat perekonomik Indonesia itu lebih dari setengah berasal dari rumah tangga lebih dari setengah nantinya kalau mamak-mamak di Indonesia ini tidak belanja satu hari itu Indonesia kolaps ini mamak-mamaknya ngamuk semua merajuk semua jadi tidak 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 belanja itu bisa kolaps Indonesia karena 55% kalau tidak percaya tanya orang BPS nanti lihat PDB menurut penggunaan sebagai kerangka atau model untuk studi-studi kuantitatif seperti analisis dampak permintaan akhir rumah tangga kalau Bapak mau lihat kalau terjadi peningkatan permintaan rumah tangga bagaimana dampaknya bukan hanya terhadap satu sektor tetapi sektor lainnya juga pembentukan konsumsi pemerintah pembentukan modal tetap dan ekspor terhadap penciptaan output dan nilai tambah sektor tenaga kerja serta kebutuhan impor proyeksi ekonomi serta studi-studi yang bersifat khusus lainnya proses penyusunan tabut input output sekaligus juga dipakai untuk tujuan pengecekan dan evaluasi terhadap konsistensi data sektoral antar berbagai sumber sehingga berguna untuk perbaikan dan penyempurnaan data dasar dalam penyusunan pendapatan regional bisa jadi pendapatan regional pendapatan nasional dan lainnya nah ini ya matrik pengganda dampak pengganda kalau kita di dalam ekonomi kita sebagai multiplier effect adalah suatu dampak yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai kegiatan ekonomi dalam negeri sebagai akibat adanya perubahan pada variable-variable eksogen perekonomian nasional jadi ada berubah permintaan akhir ekspor untuk menghitung materi pengganda dilakukan melalui beberapa tahap yang pertama menghitung materi koefisien input ini adalah koefisien input AEJ itu adalah XEJ dibagi XJ AEJ adalah koefisien input ke sektor I oleh sektor J XEJ adalah penggunaan input ke sektor I oleh sektor J XEJ adalah output sektor J menghitung materinya yaitu adalah menggunakan suatu materi identitas I itu I kurang A A itu adalah AEJ tadi AEJ berarti ada I baris dan J kolom matrik dengan diagonal utama bernilai satu dan unsur lainnya adalah 0 matrik identitas sudah saya jelaskan menghitung matrik pengganda B dan total matrik pengganda dihitung dengan cara inverse saya sudah jelaskan inverse matrik yang diperoleh pada tahap 2 B itu adalah inverse dari A min S1 min A A itu adalah yang tadi AEJ indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan hubungan antara output dan permintaan akhir dapat dijabarkan sebagai ini X ini adalah A S1 kurangi A inverse dikali dengan F F itu adalah permintaan akhir dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa dampak akibat perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh ekonomi jadi dia bukan hanya satu sektor saja tetapi semua sektor RG RG adalah B1J ditambah B2J sampai BNJ atau SIGMA BIJ jumlah dampak tersebut dapat disebut sebagai jumlah daya penyebarannya penyebarannya bagus tidak daya penyebaran merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan kebelakang bakti backward linkage sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah selanjutnya dengan membagi jumlah dampak tersebut RG dengan banyaknya sektor N dapat dihitung rata-rata dampak yang ditimbulkan terhadap output masing-masing sektor akibat adanya perubahan permintaan akhir jumlah dampak tersebut juga disebut sebagai jumlah daya penyebaran daya penyebaran merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan kebelakang sektor-sektor kondisi penyebaran atau sektor lain oh ini redandan oke namun katanya karena sifat permintaan akhir masing-masing sektor saling berbeda maka baik jumlah maupun rata-rata dampak tersebut kurang tepat untuk dijadikan sebagai ukuran pembanding dampak pada setiap sektor karena itu ukuran tersebut perlu dinormalkan dengan cara membagi rata-rata dampak satu sektor dengan rata-rata dampak seluruh sektor untuk penormalan ini dilakukan dengan indeks penyebaran alpha-J alpha-J itu adalah sigma bi-J dibagi dengan seperen sigma bi-J ini kita backwards linkage efek rasio alpha-J itu adalah penyebaran sektor J sama dengan rata-rata daya penyebaran untuk sektor ekonomi alpha-J lebih besar dari satu artinya penyebaran sektor J di atas rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi kalau dia kurang dari satu maka itu sektor D berada di bawah rata-rata penyebaran seluruh sektor ekonomi dari persamaan tadi dapat dilihat jumlah dampak output suatu sektor I sebagai akibat perubahan permintaan akhir seluruh sektor itu adalah sigma C bi-J nilai SC disebut juga dengan jumlah derajat kepekaan atau disebut sebagai keterkaitan ke depan forward linkages dengan pola pikir yang sama seperti penghitungan sebelumnya maka kita bisa hitung bi-J bi itu adalah sigma bi-J dibagi dengan serpat n kali sigma bi-J kalau dia bi-1 artinya kepekaan sektor J sama dengan rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor kalau lebih besar dari satu berarti dia di atas rata-rata kalau lebih kecil dari satu berarti dia di bawah rata-rata dampak permintaan akhir terhadap output bisa kita hitung dengan persamaan ini X sama dengan 1 dikurangi A inverse kali F dampak permintaan akhir terhadap nilai tambah bruto itu untuk menghitung dampak permintaan akhir terhadap nilai tambah bruto terlebih dahulu dibentuk matriks diagonal koalisi ntb nilai tambah bruto koefisien ntb dicari dengan cara membagi nilai tambah bruto atau input primer dengan total input tahap perhitungan dampak permintaan akhir terhadap nilai tambah bruto membentuk matriks diagonal koefisien ntb dengan cara membagi nilai tambah bruto input primer dengan total input jadi dia pasti hasilnya koefisien itu di bawah 1 mengalihkan matriks diagonal koefisien ntb dengan matriks dampak permintaan akhir terhadap output yang telah dihitung sebelumnya itu kita bisa melihat dampak perubahan permintaan akhir dampak permintaan akhir terhadap kebutuhan impor untuk menghitung dampak permintaan akhir terhadap kebutuhan impor diperlukan informasi mengenai komponen impor pada masing-masing sektor baik untuk permintaan antara maupun permintaan akhir penggunaan input output dalam perencanaan tabel input output mengacu pada perekonomian secara keseluruhan dalam satu tahun meskipun kalau tadi kita lihat tabelnya itu tabel 2016 tapi asumsinya tadi bahwa tidak terjadi perubahan yang begitu cepat mungkin perubahan yang begitu cepat makanya digunakan tabel input output itu meskipun dia sudah lama untuk mulanya contoh perekonomian dengan tiga sektor kita memudahkan tiga sektor ada sektor industri sektor pertanian dan permintaan akhir ini contoh ada ada sektor pertanian ada sektor industri ada nilai tambah ada output total atau biaya total input ke pertanian dia pakai pakai sendiri lima puluh industri dua ini ada seratus 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 permintaan akhir ada seratus jadi totalnya ada tiga ratus nah ini di sektor industri ada seratus nilai tambahnya seratus lima puluh berarti totalnya tiga ratus nah ini kalau kita jumlahkan pasti dia sama ya tiga ratus tambah lima ratus tambah dua sepuluh puluh itu seribu lima puluh tiga ratus tambah lima ratus tambah dua sepuluh pasti dia seribu lima puluh nah kenapa pertanian perlu sektor industri kira-kira ya kenapa pertanian harus perlu sektor industri kan tidak mungkin tanam padi apalagi sekarang tanam padi itu sudah mulai pakai mesin ini dampaknya juga kalau motility juga bisa bagaimana dampak mekanisasi pertanian terhadap pengangguran di pedesaan saya pernah pengalaman ke Cina mereka itu punya lahan besar-besar tapi yang kerja itu mesin kalau kita hitung penduduk mereka banyak sekarang satu 1,3 masih 1,3 tapi mereka sudah mekanisasi pertaniannya maju tanam pakai mesin panen pakai pesin jadi kalau sekarang petani merasa dengan mesin itu dia lebih efisien kenapa lebih efisien karena kalau dulu kita harus membayar ongkos yang mahal untuk mengajak orang bekerja susah mendapat orang yang mau bekerja kemudian proses panennya lama dengan mesin mana ada satu hektare itu berapa jam cuma bayarannya murah mereka bisa hemat sampai 70% dari segi petani dia hemat tapi dari segi perekonomian keberadaan teknologi petanian itu menyebabkan pengangguran tabel ini output total dari sektor industri petanian dan rumah tangga disusun baris jental telah dibagi menjadi sektor petanian industri dan permintaan akhir input sektor-sektor ini disusun dalam kolom sama seperti penyelesaian tadi jumlah total baris pertama menunjukkan bahwa output petanian semuanya nilainya 300 per tahun dari total ini 100 merupakan konsumsi akhir yaitu konsumsi pemerintah dan rumah tangga kalau kita lihat 100 permintaan akhirnya ini ada 100 sisa output pertanian merupakan input 50 untuk permintaan sendiri bisa juga kalau kita disini 150 untuk input industri dari pertanian tapi juga bisa untuk industri dari industri bisa ke pertanian dari pertanian bisa ke industri jadi ada pertanian input 50 untuk pertanian sendiri dan 150 untuk industri jadi dia industri ini dia untuk apa kalau dari pertanian kan luas tadi ya karena ada subsektornya ada barangnya lagi ya baris kedua menunjukkan pendistribusian output total sektor industri yang nilainya 500 per tahun kolom satu dua dan tiga memberikan 100 unit barang-barang manufaktur merupakan input bagi pertanian 250 untuk industri itu sendiri dan 150 untuk sektor rumah tangga ini kalau kita lihat industri 500 ya dia untuk diri sendiri ada 250 jadi dia pakai untuk diri sendiri ya sektor industri juga menjadi input bagi industri lain contoh apa baja baja itu menjadi sektor input bagi kenderaan dan lain-lain industri mobil ya industri sepeda motor kenderaan kolom-kolom vertikal kolom pertama menggambarkan input atau struktur biaya untuk industri pertanian output yang dinilai serusat 300 diproduksi dengan menggunakan barang-barang pertanian serga 50 manufaktur 100 jasa dan buru manajemen 150 jadi katanya sini penerimaan sebesar 300 dari sektor pertanian diperlukan biaya sebesar 300 begitu juga kolom kedua menjelaskan struktur input dari sektor industri yaitu sebesar 500 satu kolom memberikan satu angka pada fungsi produksi masing-masing kolom permintaan akhir menunjukkan apa yang tersedia untuk dikonsumsi baik untuk rumah tangga maupun pemerintah karena kita sederhanakan tiga kolomnya baris ketiga pada masing-masing kolom adalah nol ini berarti bahwa sektor rumah tangga hanyalah merupakan sektor pengeluaran dan tidak menjual apa-apa kepada dirinya sendiri dengan kata lain tenaga buru tidak secara langsung dikonsumsikan ada tadi nah ini nol ada dua jenis hubungan yang menandakan dan menentukan cara suatu perekonomian memiliki hubungannya yang pertama adalah stabilitas atau keseimbangan internal masing-masing sektor perekonomian yang kedua adalah stabilitas eksternal masing-masing sektor atau hubungan antar sektor ini menyebutkan menyebutkan bahwa hubungan fundamental antar keseimbangan dan struktur jika dinyatakan secara matematik keduanya dikenal sebagai persamaan kesimbangan dan persamaan struktural ada equilibrium equations ada structural equations jika misalnya banyak output total dari industri satu dibagi ke dalam berbagai jumlah industri satu dua tiga sampai akan didapatkan persamaan kesimbangan yaitu XI adalah X1 XI1 ditambah XI2 dan seterusnya itu menjadi ditambah di jika misalnya jumlah YI yang diserap sektor luar juga dipertimbangkan maka persamaan kesimbangan dari sektor industri itu menjadi ini dia kenapa? karena kita sudah memasukkan adanya kesimbangan dari luar jadi kita bisa jumlahkan ini sigma XIJ ditambah dengan YI harus dicatat di sini bahwa YI berarti jumlah arus produksi dari industri ke kekonsumsi investasi dan ekspor impor neto dan sebagainya ini ini apa namanya saya berberikan ada type pool inform inform Oke, disebut tagihan akhir barang, yang merupakan fungsi output yang harus dipenuhi. Persamaan kesimbangan ini menunjukkan kondisi ekilibrium antara permintaan dan penawaran. Jadi ini juga memperlihatkan arus output dan input ke dan dari satu industri lainnya ke industri lainnya. Jadi ada keterkaitan satu industri dengan industri lainnya. Oke, kita sekarang buka yang di, apa namanya itu, A-Ciang. Ini kita ke-Ciang sekarang. Ini tidak usah saya jelaskan lagi, input-output itu sama dia. Ini tadi ya, input-output. Ini baris input, baris output, yang sama. Oke, open model, model terbuka. Ini sama, tadi kita sudah jelaskan. Ini persamaannya tadi, sudah saya jelaskan. Ini koeficiennya. Ini yang tadi, satu atau I dikurangi A. Ini dia, I itu adalah satu, satu, satu. Yang lainnya nol. Nah, ini yang kita buat inverse tadi. Kenapa kita inverse? Karena kita ingin mencari X1. Kita kalikan ini ke sini, bisa mendapatkan X1, X2, dan seterusnya. Yang katanya, in the ones, berarti satu-satu itu, in the principal diagonal, berarti dikira utama itu, of the matrix on the left, A ignore, the matrix is simply minus A. Kalau A satu itu diabaikan, maka itu min A. Atau min A, A, I, J. Katanya, on the other hand, the matrix sum of the identity matrix. Ini yang tadi. Jadi kita, X itu adalah, satu dikurangi A inverse, dikali D, ini A inverse itu. Satu kurangi A inverse itu, ini kita inverse-kan. Dikali dengan D, ini D-nya, final demand. Ini contoh, ya. Contoh, for purpose of illustration, suppose that there are only three industries in the economy, and one primary input, and the input coefficient matrix is as follows. Ini dia, ya. Berarti A satu-satunya 0,2, 0,3, 0,2. Kalau kita jumlahkan berapa, ni? 0,3, 0,2, 0,2, 0,7, ya. Kalau kita jumlahkan ke bawah, 0,2, 0,4, 0,7 juga, ya. Note that each column sum in A is less than one. Katanya, lihat bahwa penjumlahannya itu kurang dari satu. Okay, pada, katanya, if we donate by A, 0, J, the dollar amount of primary input used in the producing dollar, worth of the J commodity. Ini kita bisa lihat di J itu, ya. A 0,1, 0,3, A 0,2, 0,3, A 0,4, 0,4. Okay. Coba kita jumlahkan 0,2, tambah 0,4, tambah 0,1. 0,7, ya. Betul, kan? Ya. Satu dikurangi 0,7, itu 0,3. Ini juga 0,7. Ini 0,6. Faham? Sebentar, ya. Ada telepon berhari-hari, dia telepon. Tak tahu ada apa. Kita lanjut, ya. Kalau kita jumlahkan ini, dari atas ke bawah, ya. 0,2, tambah 0,4, tambah 0,1, itu 0,7. Satu dikurangi 0,7, ini 0,3, itu waksudnya. Okay. Ini juga 0,7 dan 0,3. Nah, ini 0,6, 0,4. Ini 5,7. Ini 7. Ini 6. Sama, ya. Dan matrik A katanya 5,2,2 itu adalah open input output system can be expressed in the form of identity minus A time X. Nah, ini kita. Nah, dari mana 0,8? Satu dikurangi 0,2, 0,8. 0 dikurangi 0,3, min 0,3, dan seterusnya, ya. Karena di diagonal utama, dia ada angka satu, ya. Di diagonal lainnya 0. Makanya dia dapat 0,8. 0,9 dari mana? Satu kurangi 0,1. Satu dikurangi 0,2 adalah 0,8. Oke, katanya. Kita cari ini. Kalau cari inverse kan sudah tahu kita inverse. Berarti kita pertama cari faktor-kofaktor. Kofaktor dengan minornya, ya. Sudah saya ajarkan ini. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Di persamaan ini. Itu adalah yang ini, ya. Kita cari inverse-nya. Berarti ini seperdeterminan kali ini. Ini adalah adjoiner. Dikali D. Jadi kita lihat sini. In the final D1 vector, betapa intiman yang ini. Final output target of the development program happen to be D. Kalau D-nya 10, 5, 6. The following specific solution values will emerge. Nah, ini X1 itu adalah berarti seper 0,384 dikali ini. 0,66 dikali 10 ditambah 0,3 dikali 5 ditambah 0,24 dikali 6. Tepatnya ini. Nah, itu di X1, X2-nya ya. Sama seperti itu prosesnya. Kita dapatkan 20,8 dan X3-nya juga. But important question now arises. Ada pertanyaan penting ini. The production of output mix X1, Asterite until X3. Asterite must entail a definite required amount of primary. Would the amount required be consistent with which words is available in ekonomi? Jadi katanya persamaan 521 itu merupakan syarat untuk input primer. Kita input primer tadi adalah 0,3 kali 24, 84. 0,3 itu yang kita jumlahkan satu tadi. Kurang satu dikurangi penjumlahannya. 0,3 jadi dapatnya 21. Deliver katanya special final demand. Special final demand itu adalah 10,56 itu will be feasible if and only if. Jadi katanya bisa diproduksi, bisa dipenuhi permintaan akhir ini apabila katanya input itu harus ada 21. Apabila ada input itu 21. Jadi 21 inputnya. If amount available falls short, kalau turun kenyataan, the particular production target will of course have to be revised downward accordingly. Kalau terjadi penurunan maka produksi juga harus dikurangi. One notable feature of the previous analysis is that as long as input coefficient remain the same. kalau ininya sama ya. A dikurangi A. A satu dikurangi A nya itu sama katanya. Will not change. Therefore, only one matrix inversion need to be performed. Even if we are to consider a hundred or thousand different final demand vectors. Tidak peduli. Nah, yang susah kita itu yang pertama itu ini membuat ini. Ah, kita menghitung satu dikurangi A ini. Nah, ini yang kita mabuk. Inilah yang kita susah ini. Ini yang kita ini yang kita apa namanya ya. Susah kita menghitung koefisiennya. Itu saja dia. Setelah dapat itu, dapat identiti dikurangi A. A itu adalah koefisien yang tadi kita boleh buat output itu. Kalau demandnya berubah, ya nak masalah. Karena itu nak berubah dia. Karena kita asumsikan koefisiennya tetap. Ini katanya. Katanya, as long as the output koefisien remain the same. Nah, sepanjang koefisien output itu sama. The inverse I minus A inverse will not change. Therefore, only one matrix inversion need to be performed. Jadi, hanya sekali saja kita hitung. even if we are to consider a hundred or a thousand different final demand factors. Such as spectrum of alternative demand development target. Jadi, tak masalah. Ubah yang lain itu boleh. This economize the computational effort and compare the elimination of variable method. Nah, ini mudah ini. Yang penting kita sudah dapat inverse-nya ini. Nah, ini sudah dapat. Ini sudah aman kita. Sudah dapat ini ya. Nah, sudah dapat ini. Berarti sudah aman. Ini berubah, silakan. Karena ini tetap tidak berubah. Jadi, ini lebih mudah dibandingkan proses eliminasi. However, that is invented is not shared by Kramer rule as online in 5.18 because it's time a different final demand factor issues. We must calculate a new determinant. Nah, katanya kalau kita pakai Kramer rule mabuk kita. Kenapa? Kita harus setiap hari harus mengubah faktor demand-nya. Nah, ini apa? Kelemahan kalau pada Kramer rule. Jadi, inversion ini bagus ya. sudah. 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 contoh ya tadi ya. Ini kan 10, 5, 6 kan? 10, 5, 6. Nah, kalau kalau yang 10 itu berubah. Coba hitung ya. Kalau 10 itu berubah. Misalnya dari 10 naik menjadi 12. Berarti kita hitung ulang. Yang kita hitung yang ini. Nah, ini berarti 1 per 3 apa saya buat di Excel aja lah biar lebih mudah ya. selamat menikmati. Nah, sekarang kita masukkan langkahnya ya. Kita masukkan langkahnya biar sudah. Yang berubah itu apa? Final demand. Ini kita putak hati itu ada final demand-nya. Ya, karena koefisiennya itu sama. Ya, ini kita buat koefisiennya. Ya. ini kita sudah dapat ya. Determinan i kurangi A itu sudah dapat kita angkanya. Biar saya kasih usah sikit ya. Itu dapat angkanya 0,384 ya. Nah, matrik A itu adalah 0,66 0,3 0,24 kemudian 0,34 0,62 0,24 ini 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 ifus ya apa ajoin bukan sorry bukan infus ajoinnya ya eh sorry ya sepert determinan dari ajoinnya kemudian kemudian kita dapatkan sini 0,21 0,27 0,60 ok ok sekarang kan kita dapatkan final demand final demand itu adalah berapa tadi 10 ya 10 5,6 ok 10,5,6 ok kita ada 10 5 dan 6 ini desimanya kita apa sebut ok tadi kita buat X1 star itu sama dengan 1 per determinan ini karena angkanya tetap kita dikali dengan ini sorry ya sorry betul dikali 1 1 1 per determinan ini dikali dalam kurung ini dikali ini tambah ini dapatnya tadi 24,84 coba kita lihat di buku tadi 24,84 sama ya sama berarti kita X2 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 berarti kan sama itu sama dengan 1 per determinan kalau mau buat ini boleh juga ya kali dalam kurung ini kali ini tambah 20,68 ini kita sekarang yang ketiga ini ya sama ya nah pertanyaannya kalau ini jadi 15 misalnya kita 15 berubah semua kan ya tadi 10 10 ini 24 saya buatlah sini saya copy ini copy ke sini ke kiri ke kanannya buat special base value ini nilai angka dasar coba kita kotak katik yang kotak katik itu yang ini dari 10 jadi 12 semua sektor berubah dari 24 menjadi 28 20 jadi 22 18 36 jadi 9 45 ya kalau ini juga bertambah ini berubah juga dia bukan satu ini misalnya 10 tadi yang berubah yang dibawahnya tak saja dia berubah paham ya jadi satu sektor berubah berdampak pada sektor lain silahkan mau dicatat boleh saya tanda tangan itu mahasiswa mau selesai S2 kita lihat disini jadi kita hanya mainkan ini saja ini tidak berubah yang ini itu dari tabel yang tadi dari yang ini tadi ini kita bagi nanti total input primer total input kita bagi ini janganlah manual ini ini yang ini berarti untuk perasaan pertanyaan dibagi yang ini 2100 rupanya barangnya bukan 185 2100 banyak itu manual aduh gatal kepala saya dengan manual jangan coba-coba manual orang lain sudah bertambah anak 3 kita masih hitung itu kan 1 3 jadi yang kita kotak-kotik yang ini kalau ini misalkan ekspor yang ketiga itu naik ekspor dari 6 jadi 6,5 apa dampaknya ini dibuatnya 7 karena pembulatan 6,5 nah semua setor naik ini naik tadi perubahannya kita hitung saja ini perubahannya ini perubahan ini tadi 6 ini adalah 6 kalau 5 tadi berapa tadi di sini sorry di buku tadi itu 6 kok ada yang berubah 10,5,6 wadah yang berubah 5 tadi ini 5 ini 5 sama ya ini sama ada peningkatan kalau misalnya rumah tangga naik jadi 12 dampaknya terhadap yang lain ini naik dari 22,84 menjadi 28,28 20,68 menjadi 20,45 18,36 menjadi 19,45 naik ini perubahan dampaknya jadi kita bisa mengevaluasi kebijakan kalau kita lihat tadi di sini banyak sekali 2100 rupanya bukan 185 2100 2100 bagaimana dia kok hilang sudah hilang dia dapat tertekan 2100 barang jadi banyak sekali barang ada pertanyaan sampai sini sebelum izin bertanya Pak saya perlu izin bertanya jadi terkait tadi Pak untuk yang alpha ij tadi penghitungannya kan sigma bi dibagi seper n sigma-sigma itu Pak maksudnya masih agak bingung Pak dalam penghitungannya dalam matriks maksudnya matriks 3x3 berarti seper nnya itu apakah 9 begitu Pak ini ya sama seperti ini ini aja ini aja pegang ini aja pegang ini koefisien ini ya ya sama aja kalau kita jumlahkan sum ini tadi eh sorry bukan ini oh saya ini lah saya masukkan koefisien awal koefisien awalnya saya masukkan ini koefisien awalnya 0,2 tadi ini koefisien awal saya tulis ini koefisien input tadi ya itu kita dapatkan 0,2 0,2 biar 2 2 desimal aja ini 1 desimal 0,2 nampak ya 0,2 nya 0,3 nampak koefisien ya nampak Pak oke ini tadi ini 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 ya kan ini dia oke nah sekarang kita jumlahkan ini sum saya sengaja enggak dekat-dekat disitu biar ada ruang 0,7 ya kan kita copy aja ke kanan sama kan inilah yang dijumlahkan tadi nah yang kita pegang ini aja ini dari mana ini dari tabel yang 2100 kali 2100 tadi nah mau bagi silahkan manual tapi kan sekarang banyak software ya banyak software kita tinggal masukkan aja inputnya apa matriksnya adalah 2100 kali 2100 tidak tahu saya kalau kita transfer itu dari pdf ke excel apakah akan efektif nah coba saya cari ya convert pdf to excel ada bisa 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 tidak susah ini ada convert eh pdf to excel 100% free berarti kalau ada convert udah tinggal itu aja tukar ke excel lalu kita tinggal kita masukkan ke software nah ini yang tidak berubah ini ini yang tidak berubah nah kalau kita tadi ada 100 0 1 0 ini adalah identity matrik nah ini ya jadi kita buat 1 dikurangi A nah itu adalah kalau saya geser ke bawah lah saya perlu space ini sama dengan ini dikurangi ini ini dia dapat 0,8 tadi tinggal kita copy ke bawah ini sama ya ini yang akan kita inversekan ini yang akan kita inversekan kita cari determinannya kita kita cofaktornya kalau kita lihat buku tadi nah ini kan ini dia 0,8 itu 0,9 0,8 itu yang dari jadi 0,3 0,2 itu ini datang dari sini datang nah ini 0,8 0,9 0,8 itu berarti 1 dikurangi ini dapatnya 0,8 ini rumusnya kalau yang ini rumusnya yang ini oke kalau ini rumusnya yang ini jadi pasangan masing-masing kita ini yang kita cari determinannya jadi cofaktornya jadi kalau cofaktornya C I J itu sama dengan kalau begitu di sini adalah ini kali ini kurang ini kali ini ya kan nah dapat dia kan 0,66 sama enggak yang tadi sama kan sama kan sama 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 kita bisa hitung dari sini nah kalau di situ susah ya susah kalau belum dikerjakan kalau dikerjakan susah berarti kalau yang ini itu karena ada minnya nanti ini ya berarti itu adalah kalau yang ini ya berarti ini kali ini dikurang dikali min satu ya kenapa kali min satu saya jelaskan min 0,3 ini podo juga ini podo ini ya podo sama dia yang ini berarti sama dengan ini 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 dikurang 2,1 nantilah kita lihat setelah hitungannya ini ada minusnya juga ini kenapa dia belah ketupat istilahnya ini ini dikurang 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 min satu oke ini berarti belah ketupat lagi ini berarti kalau di sini terakhir yang ini yang paling bawah berarti eh sorry ini tadi kita udah kali min satu ya oh sudah ini berarti ini ini kurang ini harus kali min satu nanti ya karena di sini berarti dikurang salah lempat ya kita 0,66 0,3 sama masih 0,24 21 mungkin ada pembulatan ini 0,34 salah kita sorry dulu ini ok sama ini beda desimal ini dari mana dah betul ini kali ini H13 kali I15 dikurangi ini kali ini kita saya copy saja ini biar dekat-dekat saya mau konfirmasi 0,34 mungkin pembulatan 0,2124 ini sama karena ditranspose nanti 0,62 sama 0,21 sama 0,08 ini yang keliru mungkin ini 0,08 ini mungkin tanda kurungnya ini sorry sudah 0,24 ok ok kemudian yang ini yang terakhir yang terakhir berarti kita dapatkan ini kali ini 0,6 biar cantik kita buat 2 disimal nah ini yang kita transpose dari C IJ menjadi C J I C I C C I berarti sudah transpose dia ini kita transpose kita copy copy kita paste spesial sini paste spesial kita transpose kita ambil value kenapa value karena nanti berubahnya nah ini decimal 0,6 0,34 0,21 sama ini kita transpose lagi copy paste spesial jangan lupa value karena kita pakai rumus tadi sana transpose nah ini ini yang kita 0,3 sama 0,27 ini salah ya berarti di sini tadi 0,8 oh ini tanda kurung tadi 0,27 sama ya kita copy ulang tadi copy kita paste spesial value sama 0,3 0,62 0,27 udah sama ya ini tadi 0,30 tadi ini ini coba kita lihat lagi yang salah juga dia 0,3 dikali 0,8 oke kemudian minus 0,2 kali dengan 0,3 doken terakhir ini kita copy dari sini 0,24 0,24 ini sama ini dah oke copy kita taruh di sini special value ini tapi kalau mau pakai rumus langsung boleh juga ya nah ini 0,24 0,24 0,6 nah ini tidak berubah dia ini tidak berubah yang ini tidak berubah dia nah ini yang kita cari ini sudah ya determinannya cuma kali aja ya determinan yang berarti i kurang a determinan kalau di sini masih bisa kita pasang ini ya ini determinan ya determinan berarti itu sama dengan ya ini ya ini sama ya 7 sorry ini bukan ini ya bukan ini di sana dia dapat 3 384 keliru nampaknya ini keliru salah seharusnya sama dia dengan ini sama ini karena ini koficiennya saya coba di Sazam ya ini saya coba di Sazam coba kita cari matriks determinan A ok ok Ini dapatnya ya Ini betul ni 0,384 Berarti ada yang keliru Saya hitung tadi disitu Tapi ini betul Determinan ni betul ni Ini determinannya betul Seharusnya betul ni Kerana kita sudah sama ni Koefisiennya Sudah sama dia Malah saya hitung lagi ya Nah ini Ini yang tak berubah Yang tadinya Ini yang tak berubah Yang berubah itu ini Ini yang kita kotak-kati Ini yang kita kotak-kati Jadi kalau kita mau evaluasi kebijakan Di sini kita ubah Bukan di sini Ini yang tak berubah Karena dianggap tadi bahwa ini konstan Apa buti konstan Input output kita itu lama-lama 2016 Terbitnya berapa? 2020 2021 tadi 2021 Ya Double input output ya 2021 Kalau saya tak salah tadi ya Nah 31 Maret 2021 Ini tapi angkanya 2016 Ini kan 2021 Ini publikasinya 2021 08 04 Baru ni Kalau pisang goreng itu baru keluar dari Penggorengan Ya Masih hangat ya Fresh from the oven Jadi kalau mau buat tesista ini Bisa Coba kita cari Apa namanya itu di Apa namanya Di jurnal ya Maka ada Ini kalau kita lihat di jurnal ya Ini kalau kita lihat di jurnal ya Oh sorry bukan yang ini Input output tadi Oh dah betul Dah betul ni Sorry tadi Katanya managing sustainability using financial accounting data They value input output analysis Pastelan use of China accounting variation from different input output Renewable energy consumption policy in Turkey Ya Ni Tahun 2021 ya Dia pakai input output Coba kita Coba kita Tidak sampai disini Jadi yang kita ubah itu adalah Final demand nya Ini non-negative Minus ini Kita Kita Menyatakan bahwa Output itu harus eksis Tidak ada output yang minus Kita close model Close model berarti kita tidak ada export import Limitation Apa kelemahannya Ya In discussion of the static equilibrium in the market or international income or primary concern has been to find the equilibrium values of indigenous variable in the model Fundamental point that was ignored in size analysis is the actual process of adjustment Ya Ada proses beresuaian Ya Ya Kelemahannya tentu saja Tidak ada yang tidak berubah ya Itu Pasti dia Oke Ini tanggung ya Tanggung kita lanjutkan ke Tidak ada yang berubah ya